Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu peserta pelatihan membuat berbagai macam tipe soal AKM menggunakan Google Form Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar membuat soal pilihan ganda Soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dan beberapa pilihan jawaban Peserta didik diminta menjawab soal dengan memilih salah satu jawaban benar dari beberapa pilihan jawaban yang disediakan Jumlah pilihan jawaban untuk soal kelas 1 sampai dengan kelas 3 sebanyak 3 pilihan yaitu ABC Kelas 4 sampai dengan kelas 9 sebanyak 4 pilihan yaitu ABCD Dan kelas 10 sampai dengan kelas 12 sebanyak 5 pilihan yaitu ABCD dan E Penulisan soal pilihan ganda harus memenuhi kaedah penulisan soal pilihan ganda yaitu Dari segi materi, konstruksi, dan bahasa Dari segi materi, konsep harus benar, kunci hanya satu, dan pilihan jawaban harus homogen dan logis Dari segi konstruksi, pokok soal dan pilihan jawaban harus jelas dan tidak menimbulkan pengertian ganda Informasi yang dituliskan hanya yang diperlukan Pilihan jawaban tidak menggunakan kalimat Semua jawaban diatas salah atau benar Dari segi bahasa, soal harus memenuhi kaedah bahasa Indonesia Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari mendesain soal AKM Dalam mendesain soal AKM, ada tiga hal penting yang harus kita perhatikan Yaitu konten, proses kognitif, maupun konteks Dimana ketiga hal tersebut Yang akan kita gunakan untuk membuat stimulus Dalam mendesain soal AKM Sehingga Akhirnya akan terbentuklah soal AKM Dengan berbagai macam tipe Baik itu pilihan ganda, pilihan ganda komplek, menjodohkan, dan sebagainya Nah, sekarang kita lihat satu persatu Yang pertama adalah konten Apa itu konten? Kita bisa lihat di sini Konten itu adalah isinya atau materinya Konten dari soal AKM itu Dimana soal AKM ada literasi membaca dan literasi numerasi Oke Untuk literasi membaca Kontennya ada dua Yaitu teks informasi dan teks fiksi Jadi saya ulangi Untuk literasi membaca Kontennya bisa berupa teks informasi maupun teks fiksi Kalau teks informasi Tek yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi Kemudian kalau untuk teks fiksi Tek yang bertujuan untuk memberikan pengalaman Mendapatkan hiburan Menikmati cerita Dan melakukan perundingan kepada pembaca Untuk numerasi Kontennya ada empat Yaitu bilangan Pengukuran dan geometri Data dan ketidakpastian Maupun aljabar Ini dari segi konten Untuk soal AKM Selanjutnya adalah Proses kognitif Kita akan coba lihat bersama Apa yang dimaksud dengan proses kognitif Dalam mendesain soal AKM Nah Proses kognitif Disini Untuk literasi membaca maupun numerasi Itu Ada Masing-masing ada tiga Untuk literasi membaca Proses kognitifnya adalah Menemukan informasi Mencari Mengakses Serta menemukan informasi tersurat dari wacana Yang kedua adalah Interpretasi dan integrasi Maksudnya adalah Disini Untuk memahami informasi tersurat Maupun tersirat Memadukan interpretasi Antar bagian teks Untuk menghasilkan inferensi Dan terakhir adalah Evaluasi dan refleksi Dimana disini akan menilai kredibilitas Kesesuaian maupun keterpercayaan teks Serta mampu mengaikan teks dengan hal lain di luar teks Ini proses kognitif untuk literasi membaca Sedangkan proses kognitif untuk numerasi Itu ada pemahaman Dimana akan memahami Fakta, prosedur, serta alat matematika Penerapan Mampu menerapkan konsep matematika Dalam situasi nyata Yang bersifat rutin Yang disini dalam situasi nyata Bersifat rutin Yang selanjutnya adalah penalaran Bernalar dengan konsep matematika Untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin Oke Ini adalah proses kognitif Kita lanjut Ada konteks Kita lihat disini Konteks Untuk literasi membaca Maupun numerasi Konteksnya sama Ada tiga konteks Konteksnya itu ada personal Ya Ada sosial budaya Ada saintifik Untuk yang personal Itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi Artinya Nanti di soal itu Kita kaitkan dengan Konteks pribadi Seperti Misalnya Hobi Gitu ya Ada kaitannya dengan hobi Intinya adalah Nanti konteks dalam soal itu Kita kaitkan dengan Pribadi Atau secara personal Yang kedua Konteksnya bisa dalam bentuk sosial budaya Ya Berkaitan dengan kepentingan antar individu Budaya Atau isu kemasyarakatan Oke Yang selanjutnya adalah Konteks saintifik Ya Berkaitan dengan isu Aktivitas Serta fakta ilmiah Baik Yang telah dilakukan Maupun Futuristik Ini Adalah Mengenai konteks Oke Dari ketiga ini Konten Proses kognitif Konteks Inilah yang akan kita ramu Menjadi Suatu Stimulus Ya Stimulus kepada siswa Sehingga Nanti Akan Terbentuk sebuah Soal Untuk stimulus sendiri Sini Kita bisa lihat bahwa Karakteristik stimulus dalam soal AKM Stimulus dalam soal AKM itu harus bersifat kekinian Ya Artinya sesuai dengan keadaan pada saat ini Kemudian Inspiratif Alur cerita bisa dari sederhana sampai kompleks tergantung level pembelajarannya Kemudian Disini ada Kedinamisan Berupa teks atau infografis Terdapat visual berupa gambar Grafik, peta, dan tabel yang disertai teks Visual gambar bisa berdiri sendiri atau menjadi bagian dari Dari teks Ini adalah Karakteristik stimulus dalam soal AKM Oke Sehingga Nanti Akan diperoleh Soal Bentuk AKM Yang diharapkan Untuk latihan soal AKM Bapak dan ibu Bisa melihat di Alamat berikut ini Pusmenjar Kemendikbud.go.id Slash AKM Oke Bapak dan ibu bisa melihat Contoh-contoh soal AKM Yang sudah dibuat pemerintah Sebagai gambaran Bagi kita untuk Membuat maupun mengembangkan soal AKM Oke Di sini Saya akan mencontohkan Sebuah Soal Ya Kita akan membuat Sebuah soal pilihan ganda Di sini ada tabel Ya Di sini Yang akan saya buat adalah Soal literasi membaca Levelnya Itu level 3 Yaitu untuk kelas 5 dan 6 Oh iya bapak dan ibu Untuk level Levelan sendiri Dalam AKM itu Ada 6 level Level 1 Itu untuk kelas 1-2 Level 2 3-4 Level 3 Berarti 5-6 Level 4 7-8 Level 5 9-10 Level 6 11-12 Nah Kita bisa membuat Desain seperti ini Yang pertama kita tentukan levelnya Mau level berapa Kita sesuaikan dengan Soal kelas berapa yang akan kita buat Kemudian kontennya Kontennya Karena ini literasi membaca Maka kontennya Ada 2 pilihannya Teks informasi Atau Teks sastra Atau teks fiksi Nah Kemudian untuk konteks Konteks tadi kan ada 3 Personal Sosial budaya Maupun Sientifik Nah Sekarang bagaimana dengan yang ini Kompetensi Subkompetensi Rincian kompetensi Dari mana Dari mana Kita bisa menentukan ini Sebenarnya Pemerintah sudah memberikan Panduan kepada kita Yaitu Melalui Disini Desain Pengembangan Soal AKM Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa melihat File yang ini Desain pengembangan Soal AKM Nanti Bapak dan Ibu Bisa melihat Kompetensi apa Yang akan diukur Sesuai dengan Levelnya File ini Nanti akan saya Bagikan kepada Bapak dan Ibu Sehingga Bapak dan Ibu Tidak kebingungan dalam Menentukan kompetensi Subkompetensi Maupun Rincian kompetensi Kita bisa lihat Dari desain Pengembangan Soal AKM Oke Nah Sumber referensi Yang lain adalah Ini Satu lagi AKM Dan implikasinya Pada pembelajaran Bapak dan Ibu Juga bisa melihat Disini Bagaimana sih Implikasinya AKM Pada pembelajaran Apakah AKM ini Hanya berlaku Untuk guru bahasa Indonesia Dan matematika saja Ternyata Tidak AKM Bisa dikaitkan Dengan Semua mata pelajaran Tentunya Harus Memperhatikan Tadi Literasi Membaca Maupun Numerasi Tetapi Untuk pelajaran Nets tersendiri Bisa kita kaitkan Dengan pelajaran lain Misalnya IPS Agama Seni budaya Olahraga pun Sekalipun Kita bisa membuatkan Soal AKM Oke Sekarang contoh Contoh soal AKM Disini ada sebuah soal Judulnya Bekantan Monyet berhidung Merah Nah Disini Kalau kita lihat Desain yang tadi Sebetulnya soal yang tadi adalah Untuk level 3 Kontennya adalah Teks informasi Informasi mengenai Bekantan Kemudian Disajikan sebuah Kompetensi yang diharapkan Menemukan informasi Subkompetensinya Mengakses dan mencari informasi Dalam teks Ya Kemudian Rincian kompetensinya Menemukan informasi Tersurat Pada teks informasi Yang harus Yang terus Meningkat sesuai dengan Jinjangnya Oke Jadi ini desainnya Ini adalah soalnya Ya Oke Disini ada soal Ada teks Kemudian Disini baru ada soalnya Ciri utama Yang membuat Monyet dan Bekantan Berbeda Berdasarkan bacaan tersebut Adalah Titik-titik Ini pilihannya A B C Dan D Dan ternyata Kuncinya adalah Bagian yang B Untuk soal ini Juga dilengkapi Dengan gambar Nah ini adalah Gambar Dari Bekantan Ya itu adalah Contoh dari Soal Literasi Membaca Untuk bentuk Pilihan Ganda Selanjutnya Disini ada Contoh soal lagi Untuk Literasi Numerasi Ya Contohnya disini Pak Agus perencana Membangun sebuah rumah Yang akan dihuni bersama Dengan istri dan Satu anaknya Kriteria rumah yang ingin Pak Agus adalah Sebagai berikut Ini Pak Agus tidak memiliki Asisten rumah tangga Kemudian Tidak membutuhkan Kamar tamu Ingin membuat Dua buah kamar mandi Pertanyaannya Luas Minimal Yang diperlukan Untuk membuat Rumah yang dibangun Dengan kriteria ideal Nah Soal ini Ya Ini Karena Pak Agus Perencana Berarti kan Personal Ya Personal Kemudian Literasinya Literasi Numerasi Kontennya Dia bentuknya Kontennya Kontennya adalah Apa ini Geometri Ya Kalau kontennya Geometri Kemudian Dia personal Soal ini Soal ini juga Dilengkapi dengan Tabel Nah Dalam pelatihan Kali ini Bapak dan Ibu Bisa Mencoba Membuat Soal Sendiri Pilihan ganda Baik itu Untuk literasi Membaca Atau Numerasi Kemudian Kemudian Soal itu Bapak dan Ibu Nanti akan Masukkan Kedalam Google Form Untuk Kita Ujikan Kesiswa Jadi Dalam Pelatihan Ini Yang Pertama Bapak dan Ibu Bisa Membuat Soal Sendiri Secara Mandiri Yang Kedua Bapak Dan Ibu Bisa Melihat Ke Web Yang Tadi Pus Menjar Untuk Melihat Contoh Contoh Soal AKM Kemudian Contoh Soal Itu Akan Dimasukkan Kedalam Google Form Atau Bapak Dan Ibu Bisa Praktek Memasukkan Kedalam Google Form Melalui Soal Yang Sudah Saya Berikan Karena File Ini Nanti Akan Saya Bagi Juga Ke Bapak Dan Ibu Untuk Mempermudah Mempraktekan Masuk Kedalam Google Form Sekali Lagi Untuk Pembuatan Soal AKM Bapak Dan Ibu Perlu Membaca Buku Yang Ini Desain Pengembangan Soal AKM Ketika Bapak Dan Ibu Sudah Membaca Buku Ini Maka Untuk Membuat Desain Seperti Ini Bapak Dan Ibu Tidak Kesulitan Karena Disajikan Dengan Lengkap Mengenai Levelnya Mengenai Kompetensinya Dan Sebagainya Sebagai Contoh Disini Kita Bisa Lihat Untuk Yang Desain Pengembangan AKM Oke Ini Desain Pengembangan AKM Oke Kita Bisa Lihat Isinya Disini Sudah Ada Bentuk Soal Terus Bagaimana Cara Pengembangannya Termasuk Tadi Yang Yang Ini Bapak Ibu Biar Bapak Ibu Bisa Bisa Lihat Nah Sebentar Bapak Ibu Kita Lihat Bersama Supaya Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Gambaran Bagaimana Membuat Soal AKM Itu Sendiri Ya Nah Ini Learning Progression Bisa Dilihat Level Satu Ya Level Satu Itu Kelas Satu Dan Dua Untuk Ini Untuk Yang Literasi Membaca Ya Jenis Tekstnya Sastra Atau Tadi Jenis Tekstnya Informasi Nah Mau Sampai Mana Level Kognitifnya Gitu Ya Apakah Menemukan Informasi Apa Memahami Atau Evaluasi Dan Merefleksi Disini Bisa Dilihat Untuk Misalnya Yang Menemukan Informasi Kompetensinya Subkompetensinya Mengakses Dan Mencari Informasi Dalam Teks Kemudian Dijelaskan Lagi Penjabarannya Menemukan Informasi Tersurat Nah Ini Bisa Menjadi Panduan Bapak Dan Ibu Dalam Mendesain Harapan Saya Bapak Dan Ibu Silahkan Dibaca Dulu Materi Ini Sehingga Bapak Dan Ibu Lebih Mudah Membuat Soal AKM Kalau Sudah Dibuat Soal AKM Maka Soal Bapak Dan Ibu Yang Sudah Dibuat Tersebut Akan Sama Sama Kita Masukkan Kedalam Google Form Baik Kita Akan Praktek Memasukkan Soal Kedalam Google Form Oke Tadi Soalnya Bisa Bapak Dan Ibu Buat Dulu Sendiri Kemudian Kita Praktekkan Masuk Kedalam Google Form Atau Mengambil Dari Web Tadi Pusmenjar Yang Ini Pusmenjar Kemudian .co.id AKM Atau Sementara Gunakan Dulu Soal Yang Contoh Yang Sudah Saya Berikan Itu Contoh Yang Bekantan Tadi Contohnya Ini Soal Ini Akan Kita Masukkan Kedalam Google Form Sehingga Nanti Bisa Kita Ujikan Kesiswa Sebagai Bentuk Pembelajaran Maupun Pembiasaan Kepada Siswa Untuk Melihat Soal AKM Mencoba Mempelajari Dan Mengerjakan Soal AKM Tersebut Menggunakan Google Form Karena Nanti Pengujian AKM Pun Bersifat Online Baik Bapak Ibu Kita Akan Lanjut Ke Materi Berikutnya Dalam Membuat Soal Pilihan Ganda Kemudian Kita Masukkan Kedalam Google Form 03 B Pihar L å Pot Pihar �